Alright, boy! Welcome back again di Pimarkocop.exe Udah pasnya dimana? Sudah di channel tersingkong di dunia Jalan paling seripet pasnya, boy! Oke, cuy! Ini dia, guys, ya! Akhirnya yang gue tunggu-tunggu sudah datang juga Project Next Mobile Legends sudah update Di original server, ya, guys, ya! Di sini kita bakalan bahas juga, ya, guys, ya! Seputar emblem yang baru, cuy! Talent-talentnya! Dan untuk build Aldos dan emblem Aldos terbaru, ya, guys, ya! Sesuai dari request-an kalian semua, cuy! Kita masuk dulu ke emblem, ya, guys, ya! Dan untuk tampilannya seperti ini, cuy! Kalian nggak usah bingung-bingung, nggak usah khawatir, Nggak usah panik, guys, ya! Ini masih mirip-mirip sama emblem-emblem yang sebelumnya, cuy! Cuma lebih bervariasi, Kita itu bisa lebih kreatif juga, guys, ya! Dengan menggunakan emblem tersebut, cuy! Oke! Untuk tampilannya seperti ini, guys! Ini untuk basic common emblemnya Yaitu pergabungan antara emblem physical sama magical Yang sudah dihapus jadi common emblem, ya, guys, ya! Digabungkan jadi common emblem, cuy! Dan untuk emblem jungle sudah tidak ada, guys, ya! Tapi untuk di dalam isi-isinya itu ada efek sawi Ada efek begitunya juga masih ada, guys! Jadi, kalian tenang aja, santui, boy! Kita lihat dulu dari common emblem, nih, ya! Ada emblem tank, assassin, ada magi, ada fighter, ada support, ada marksman Sekarang ada 7 biji untuk emblemnya, guys, ya! Nah, cuy! Dikarenakan, ya, guys, ya! Emblem physical sama magical Terus sama emblem jungle itu sudah nggak ada, cuy! Buat kalian yang sudah nge-up sampai level 60 Atau level berapapun itu, guys, ya! Itu bakal diganti sama babang muntun 100%, guys, ya! Kalian tinggal baca aja di sini Di kotak masuk, ya, di sistemnya Nah, yang ini Peraturan konversi item emblem baru Yang kedua, guys Set! Nah, ini tinggal kita claim aja Udah dapet 100% loh Mantep banget, cuy! Kita claim Nah, sesudah kita claim, ya, guys, ya! Kita itu bisa pake magic dust-nya buat upgrade, ya, guys, ya! Buat kalian yang belum max level Bang, kok bisa pake magic dust, bang? Yolah, boy! Sekarang, guys, ya! Untuk upgrade emblem-emblem Semua yang di sini, ya, guys, ya! Sekarang itu tidak menggunakan battle point lagi, cuy! Melainkan kita itu pake magic dust Dan fragment emblem, guys, ya! Dan nggak usah khawatir, cuy! Buat kalian yang emblem-nya sebelumnya itu udah level max semua Bakal diganti sama Moonton Jadi level max semua juga, guys! Langsung ke update seperti ini, guys, ya! Dan di sini gue bakal jelaskan Untuk emblem memang aldos Kita masuknya ke emblem assassin aja, guys, ya! Kita coba sekarang, cuy! Saya repet! Buset animasinya, guys, ya! Nah, cuy! Jadi ini dia, guys, ya! Untuk tampilan emblem assassin yang sekarang, guys! Nih, kita baca dulu, ya! Karena atributnya ini ada yang berbeda, guys! Nih! Sekarang ada adaptive penetration Kita baca dulu, cuy! Meningkatkan physical penetration Jika physical attack tambahan lebih tinggi Dari magic power tambahan Jika sebaliknya, meningkatkan magic penetration Oh, iya, cuy! Berarti adaptive ini itu artinya Adaptasi atau menyesuaikan, guys, ya! Kalau kita misalkan pake hero magia, guys, ya! Terus kita pake emblem assassin yang ini, guys, ya! Adaptive penetrationnya itu bakal yang naiknya, magic penetrationnya Kalau kita pake physical attack, ya, guys, ya! Yang naik itu physical penetrationnya Begitulah, cuy, ya! Simple banget, guys! Oke lah, cuy! Kalau begitu, ya, guys, ya! Tanpa banyak cincong Langsung aja kita masuk ke emblem assassinnya Disini itu ada slot 1, slot 2, slot 3, guys, ya! Kita masuk dulu ke slot yang pertama, cuy! Serapet! Nah! Ini dia, cuy, yang menarik, cuy, ya! Jadi, di tiap slot emblem kita ini, guys, ya! 1, 2, 3! Kita itu bisa mengganti isinya tersebut, guys! Menurut gua, cuy, ya! Dengan Moonton membuat sistem emblem seperti ini sih Bagus banget, guys, ya! Thanks banget, Moonton, cuy! Ini kita jadi bisa lebih berkreatif, ya, guys, ya! Banyak variasi, guys! Kombo-kombo apa yang mau kita pakai di emblem kita, gitu, cuy, ya! Jadi, nggak Moonton juga, cuy! Oke! Disini gua bakal menjelaskan, guys, ya! Disini untuk slot 1 itu isinya ada talent ini, guys! Ada drill, ya! Memperoleh 16 adaptive attack Ada swift Memperoleh 10% attack speed tambahan Ini tuh dari emblem MM, kalau nggak salah, ya! Terus ada vitality Ini dari emblem tank, cuy! Memperoleh 225 max HP tambahan Kalau ini dari real assassin, ya, guys, ya! Rupture Memperoleh 5 adaptive penetration Terus Ini apa namanya? Ih, namanya inspire, cuy! Memperoleh 5% pengurangan cooldown tambahan Oke, ini kalau nggak salah, ini dari mage, guys, ya! Dari emblem mage, nih! Selanjutnya Ada firmness, ya! Memperoleh 6 physical dan magic defense tambahan Ini kalau nggak salah dari emblem tank Terus ada Agility Nah, ini penting Untuk membang Aldos, guys! Nanti kita bakal pakai ini, nih, guys, ya! Kita gunakan dulu Memperoleh 5% movement speed tambahan, ya, guys, ya! Udah pastinya mantep banget, cuy! Terus ada fatal ini dari emblem MM yang critical itu, guys! Memperoleh 5% critical chance tambahan Dan 10% critical damage tambahan Wuh, mantep banget, guys! Kita langsung ke slot 2-nya, cuy! Sekalian kita setting-setting emblemnya untuk membang Aldos, guys, ya! Nah, untuk tampilan slot keduanya seperti ini dalamnya, guys, ya! Untuk talent-talentnya Ada life drain, nih! Yang diambil dari physical emblem, cuy! Wah, ini juga lumayan bagus untuk Aldos, guys, ya! Kita baca juga, nih! Mengeliminasi atau memperoleh asis pada minion lawan Akan memulihkan 3% HP Dan 1,5% mana Ini juga bagus untuk Aldos, guys, ya! Karena Aldos itu tipe-tipe yang Mencari setak, guys, ya! Mencari last hit dari minion, ya! Kita itu bisa dapetin Darah tambahan dan mana tambahan, cuy! Ini boleh juga untuk Aldos, guys! Selanjutnya, nih, ada season hunter Nah! Ini yang kata gue Walaupun emblem jungle sudah tidak ada, guys, ya! Tapi sawinya masih ada, cuy! Tuh, kalian baca aja, guys, ya! Ini karena kepanjangannya, guys, ya! Kalian bisa baca sendiri untuk isi-isinya, cuy! Terus ada tenacity Tuh, dari emblem tank, ya! Terus ada emblem buy one Yang dari assassin Masih ada Ada emblem discount juga, ini, boy! Emblem discount dari emblem age Emblem fighter Festival of blood Sudah pasti ada Terus ini Pull yourself together Nah! Ini dari emblem support Ini juga bagus untuk Aldos, guys, ya! Nanti gue bakal liatin untuk settingannya Sabar dulu, cuy! Kita baca-baca dulu! Kita belajar dulu, guys! Set! Yang terakhir ada weapon master Ini juga bisa untuk Aldos, guys, ya! Kita lanjut ke slot terakhir Slot 3 Serepen Nah! Ini untuk dalam-dalamnya, guys, ya! Dan untuk Aldos sudah pastinya yang killing spree Dan yang Sisa-sisanya ini Kalian sudah pasti tahu, cuy! Ini dari emblem age Emblem MM Dari emblem tank, gitu ya! Emblem tank Emblem MM Emblem support Kita langsung aja kepada intinya Kita bakal pake killing spree Dan untuk lebih jelasnya lagi, ya, guys Lebih detailnya lagi Lebih canggihnya lagi Disini, cuy! Kita ini ada persiapan pertarungan Nih, ya! Disini kita bisa pilih hero-nya Mau apapun itu Disini karena kita main Aldos Kita pilih Aldos, guys! Nah, disini ada build, ya! Ada build Ada rancangan saya Ada rancangan pro Disini rancangan pro Disini udah gue bikin juga, guys, ya! Influencer Marco Co, boy! Dan Seperti yang gue bilang Tadi untuk isi emblemnya Sama, cuy! Untuk battle spell Disini tetap pake flicker, ya, guys, ya! Dan untuk build-nya Nih, seperti ini, guys! Gue bikin 3 biji, guys! Untuk Aldos Nih, yang pertama ini Yang tadi kita bikin, ya, guys, ya! Yang gue jelaskan juga, nih! Yang ada life drain-nya, cuy! Pertama udah pasti agility Karena Aldos butuh Movement speed, guys! Yang kedua, ya! Supaya early game kita ini Nggak terlalu bocor, gitu! Dari mana? Dari darah kena siksa, gitu, ya! Kena freeze-freeze musuh Darah kita bisa dapatkan Ketika kita last hit creep, cuy! Untuk build-nya seperti ini Ya, ini yang pertama Untuk isinya seperti ini, guys! Immortal-nya kita bisa ganti winter, ya! Kalau lagi butuh Kita freestyle Kita butuh Athena Kita beli Athena, guys, ya! Oke! Kita lanjut ke mode yang kedua, guys! Ini mode beletak, ya! Nah, yang di atas ini Harusnya mode sharepet Sharepet beletak mambo Seperti biasa, cuy! Marco, cop! Oke, boy! Di mode beletak ini, guys, ya! Seperti yang tadi gue udah sarankan Emblem yang bagus untuk Aldos, ya! Di sini kita pake yang Pull Yourself Together Untuk mengurangkan cooldown battle spell kita Sebesar 15%, cuy! Kenapa yang itu, bang? Supaya kita bisa Kombo sharepet beletak mambo, guys! Kombo flicker Seperti biasa, cuy! Bledak! Bledak! Ya! Dan untuk mode beletaknya Seperti ini build-nya, guys! Ya! Beda-beda tipis doang Kita lanjut ke mode yang mambo, guys! Nah, mode yang mambo ini, cuy! Untuk isi emblemnya Gue isi seperti ini, cuy! Ini tipe-tipe Aldos yang Satu lawan satu Terus nge-pusture rate Kalau ada war muncul, ya, cuy! Ini, guys! Emblem yang buy one ini Kalian udah tau lah, ya! Untuk isinya, ya! Tuh! Meningkatkan 4% damage tambahan, cuy! Ketika musuhnya Hanya satu, gitu, guys, ya! Dan untuk build-nya Seperti ini, guys! Masih mirip-mirip aja, cuy! Karena memang seperti itulah Memang Aldos, guys, ya! Oke, cuy! Tanpa banyak bahasa-bahasa, ya, guys! Di sini gue udah masuk ke dalam Drafik, ya, guys! Selorang yang terabasan, Tui! Di sini kita, cuy! Dan langsung aja Kita gaskin, brother! Kita cobain, ya, guys, ya! Emblem yang terbaru Di memang Aldos, ya! Di sini kita bisa Mempersiapkan pertarungan, cuy! Di dalam Drafik langsung, brother! Buset! Buset! Jadi enak, ini, ya! Dengan ada fitur seperti ini, cuy! Jadi kita bisa melihat Musuh terlebih dahulu, guys! Kita bisa sesuaikan Sesuai kondisi Kondisi masing-masing Kita pakai yang mana? Kita pakai mode Beletak, ya! Kita pakai yang Pull Yourself Together Mengurangkan cooldown Splicker kita, cuy! Let's go, mamang! Emang ini Moonton! Nggak ada obeng, guys! Ya, sekarang, cuy! Buset! Di sininya juga Emblemnya bisa dipencet Gini, guys! Oke! 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 Keren, keren, guys! Oke! Nanti kita bakal lihat, ya, guys, ya! Seberapa cepat cooldownnya, cuy! Yang dipakai, guys! Jadi ini tuh Kayak pergabungan Aldos Emblem Assassin Dan Emblem Support, ya, guys, ya! Oke, brother! Welcome to Mobile Legends, ya! Let's go, mamang! Yang sikat! 5 second Until the enemy reaches the battlefield At the rear reaches the battlefield Smackdown! Oke, brother! Kita cobain, ya! Emblem yang terbaru, cuy! 1, 2, 3, saya repit! Madep! Marco, coba ini, boss! Wih, kelas! Kelas! Yaelah! Dipotong sama si... Si Bowo, guys! Ini, singgong, nih, mah! Tenang, cuy! Calm aja! Kita mau main santui! Yo! Let's go! Sepertinya kau tersesan! Missing, missing! Puseh cicau sampai mid begitu, ya! Tenang, tenang! Gue clear, gue clear dari ini! Gue cut lane, ya! Cut lane, dipakas dengan cut lane, sahabat! Ada bapak-bapak, teman-teman! Slow, slow! Ya, elah! Kagak rapi, minion-nya! Gak apa-apa, cuy! Nanggung, ini namanya, ya! Oke, guys! Aman, 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 aman! Slow, 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 slow! Ini Granger-nya, rotasinya ke atas, guys! Ini boleh kita ambil, cuy! Nah, mantap! Halo, bang! Ya! Dapat, wah! Ih, gak takut tetanus apa dia, ya! Grig, wey! Fokus, minion, guys, ya! Seperti biasa, untuk gameplay masih sama, cuy! Tanya perubahan di emblem aja, guys! Boleh, mau poncetek, mah! Boleh, mau poncetek, mah! Nah, flicker-nya! FF! FF! Persiapan Lord, ya! Persiapan Tanto, guys! Kita clear bareng sama Lunox, cuy! Ayo, ayo! Gaskin! Hampir gua dapet, itu! Ada, ada! Oke, ada, cuy! Gak digaskin, bukan manis! Waduh, gua kira dia bakal digaskin, guys! NR, siap! Sabar, cuy! Ini semakin seru, asli, guys, Mobile Legends! Kalau dengan ada update-an seperti ini, guys! Ini semakin seru, guys! Pelajarnya juga simpel, cuy! Gak ribet, gitu! Mobile Legends-nya juga semakin smooth, guys, ya! Nah, cicil-cicil manja dulu, guys! Flikirin aku, bang! Flikirin aku, bang! Mati gak, tu, bot? Agak ribet, ya! Memang cowok di landgrid, guys! Sabarin aja, cuy! Gold turret, gold turret! The best, the best, the best! Serepet! Atasnya nge-war, gua gak ada ulti, guys! Kita plating dulu! Lumayan goldnya buat jajan! Ini kita cari ini dulu, guys! Cari duit dulu! Santui, santui! Eh, ada pemang cowok di dalam, guys! Lagi apa, sahabat? Tuh, set! Kasih emote-emote begitu, guys! Waduh, tatu musuhnya, cuy! Sabar, sabar, sabar! Ini kebanyakan mage, nih! Gua bakal jadi ini juga, nih! Ada Lunox, ada Kadita, ada Kimi, ya! Di... Di goldnya, cuy! Gua bakal jadi badan di sini, cuy! Oke, guys, ya! Kenapa ini? Hah? Kenapa cowoknya, guys? Kebanyakan mage, cuy! Terere-tetet! Kekuatan! Wah, udah mati dia, guys! Baru mau kekuatan cerepet, gua, boy! Nah, kepancing, ya, cuy! Aman, gua! Ya, gak kena-kena ultinya, bang! Mending do red, guys! Nice! Itu dia, guys, ya! Akhirnya combo kita kepake juga, cuy! Cooldown-nya, cuy! Cooldown spell flicker, guys, ya! Udah, 88 cooldown lagi, cuy! Mantap, ya! Enak, cuy! Asli dengan fitur seperti ini, guys! Ya! Pergabungan emblem, pergabungan emblem! Mantap, bos! Santai, bos! Sabarin dulu, bos! Et! Mamang prongkai! Mamang prongkai! Terere-tetet! Kekuatan! Waduh! Ya, elah, cuy! Cooi! Kok gitu, guys? Kena setun begitu, gua! Kelas, Granger! Tenang, gua backup! Ini saatnya! Saya repet! Nah! Hihihi, bau-au-au! Mamang! Turet, turet, turet! Bantai, bantai, bantai! Duh! Ada yang gelar tikar, nih! Ada yang gelar tikar! Kali-kali-kali! Tidak pahami pas berada di sini! Minta, bang! Ambil aja, bang! Susah, bang! Kita kebawa lagi, cuy! Kalem, 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 kalem! Waduh, Patrick-nya kenyang, dong, bang! Kalau begitu, bang! Ini karena YPE, guys! Kita bikinnya ini, ya! Radian! Oh, dijagain parah, eh! Mit-nya, eh! Waduh! Sere! Waduh! Digagalin gue sama Chow, guys! Sirsek lah! Ini, cuy! Repet! Langsung, plicker! Waduh! Oh, semang Chow-nya marah, cuy! Ada! Oh, semang. I'm gonna jump! Agak! Waduh! Gua yang kena! Tolong! Digeser, sih! Tapi rata, ya! Rata, please! Udah nggak ada WON, ya, si Patrick, cuy! Patrick, guys! Udah mati, dulu, nggak? nah udah mati deh eh serepet serepet cakep enggak tuh boy so tenang guys dengan apa namanya isi emblem seperti ini guys ya cooldown flicker kita cepet cuy aman aja dapat immortal guys biar kita tahan badan cuy soalnya nih ada dua eh enggak ada ini enggak ada yang tahan badan cuy pake semua sisanya mm guys aman-aman kita clear bawahnya cuy jadi immortal guys ya kita gaskin memang Patrick udah mati YPE guys ya teretetet kuat dan serepet gaskin aja nggak apa-apa kita tahan badan ya kuat aku bang aku kuat bang aku kuat bang serepet nih kita majuin guys kombo-kombo maju guys pantang mundur sok tahan badan kita nggak apa-apa cuy itu teknik cuy nah guys begitu guys ya tekniknya cuy luah kau awas yang nyangkut itu guys mati mampus lu nah tomate tolong speaker ya tuh nggak pernah di backup guys asli guys ada lot boss sabar boss nice Kimi terus kasih kasih tahu cecilannya nah kuda kau udah kuda udah kuda udah kuda udah kuda saya repet saya repet bantai 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 ya kali nggak dibantai boy bantai 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 nice eh 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 hahaha wuhuuu saya repet lagi lagi bantai boss ya elah kagak mati cuy gua pengennya kill dulu bang ya elah nggak apa-apa lah ya end sih oke cuy jadi mungkin segitu dulu guys ya mantap guys untuk emblem yang baru cuy kalian bisa gaskin aja cuy terima kasih Terima kasih telah menonton